Intro Kapolres Ternate AKBP Azari bersama-sama dengan pemuka agama menyambangi Taman Ukila dan melakukan himbawan kamtip mas kepada pengunjung taman dalam rangka menjalankan program unggulan Polres Ternate yang bertajuk POPEDA atau Polisi Patroli Dakwa. Kapolres mengatakan kegiatan ini telah berjalan selama seminggu dan sudah melibatkan para anggota Polsek serta babin kamtip mas jajaran Polres Ternate. POPEDA ini sudah berjalan selama satu minggu, tujuh hari, dan kami laksanakan setiap hari. Untuk kegiatan maghrib, maghrib itu sudah setiap hari berjalan, itu di daerah Taman Ukila, Taman Pola Jawa, kemudian pantai, kemudian pantai Mangga Dua dan Poboko, maupun di pantai di Kodupa, Kodupa wilayah Polsek Ternate Utara. Jadi kami melibatkan ini cuma anggota-anggota Polsek dan anggota Bimas. Jadi ya Polsek, kalau untuk para Jawa, setiap yang piket itu 3 orang, 4 orang, itu melaksanakan di Taman Pola Jawa di Polsek Labuan Amatianu. Untuk di Polsek Utara, itu babin kamtip mas dan anggota piket itu juga, ikut melaksanakan kegiatan ini. Untuk di Selatan juga anggota piket dan babin kamtip mas yang berada di keluruan-keluruan tersebut, itu yang melaksanakan. Selain memberi himbawan kamtip mas, Kapolres dan anggota babin kamtip mas juga mengajak kepada pengunjung Taman untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dari Ternate, Maluku Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.